Inilah Warta Sabda yang memberikan satu pesan pentingnya bagi kita sekalian untuk senantiasa melakukan pembaharuan di dalam kehidupan ini atau melakukan suatu pertobatan, supaya pada akhirnya kita sekalian tidak dimasukkan ke dalam dapur api seperti hanya ikan-ikan yang tidak baik atau ikan-ikan yang buruk, tetapi pada akhirnya agar kita sekalian bisa masuk ke dalam kerajaan Allah seperti hanya ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan di dalam pasu oleh para penangkap ikan. Suatu perumpamaan yang sebetulnya juga mengajak kita untuk merenungkan mana kehidupan yang akan kita pilih di dalam kehidupan sehari-hari apakah berusaha untuk menjadi ikan-ikan yang baik ataukah kita berusaha untuk menjadi ikan-ikan yang tidak baik atau buruk suatu warta yang tidak hanya penting untuk masa depan pada saat akhir jaman tiba atau pada saat kematian tiba tetapi juga perlu untuk kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai pada saat ini kita merahmat Tuhan agar Warta Sabda ini memotivasi kita menjadi ikan-ikan yang baik pribadi-pribadi yang baik seperti percana-percana yang baik supaya pada akhirnya kita sekalian bisa masuk ke dalam kerajaan surga Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyadi dan mengucap syukur persembahkanlah di antar yang duhur kurban pujian di ufuk langit surya sudah terbit menghalau kabut dan gelap kulita di lambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Ruh Sudah resen terkasih mari kita nisah jenak pada awal pernikaristi ini kita membelas kasih serta kereman Allah atas segala dosa dan kesalahan kita agar kita sekalian layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini saya mengaku kepada Allah yang berkuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praban Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mengucapkan saya pada Allah Tuhan kita semoga yang mengkasih dan menarai mengasihkan kita mengambil dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah kita berdoa Allah Bapak Pencipta Jagad Raya kami ini seutuhnya engkulah yang memberi dan hidup kami berada di talanganmu semoga kami ku jadikan umat yang selalu patuh setia memperhatikan kebahagiaan sesama demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Degudan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Kita dengarkan pewartan sabda Tuhan Bacaan dari kitab Yeremia Tuhan bersabda kepada Yeremia Pergilah segera ke tukang rumah periuk Disana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah sabda Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kalian di tanganku Hai kaum Israel Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allah ku selagi aku ada Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Janganlah percaya kepada para bangsawan Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Apabila nyawanya melayang Ia kembali ke tanah Pada hari itu juga Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong Haleluya, 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 Haleluya Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putramu. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Yesus Kristus menurut Matius, imuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, dari kerajaan surga itu seumpama bukat yang dilapukan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, bukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasuh yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir jaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak kiki. Mengertikah kalian agan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdilah Yesus kepada mereka. Karena itu, setiap ahli taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perpendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan Saudara, Suri Interkasih, Bajan pertama berkisah tentang Yeremia yang diminta oleh Tuhan untuk mengunjungi seorang tukang priuk yang berada di dalam pelarikan dan sedang membuat bejana dari tanah lihat. Yeremia menyaksikan ketika bejana tanah lihat yang dikerjakan itu rusak, tetapi akhirnya tukang priuk itu mencoba untuk mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain selaras dengan keinginannya. Apa yang dilihat oleh Yeremia itulah yang kiranya bisa menjadi suatu gambaran dari kehidupan kita umat manusia. Manusia termasuk kita sekalian ini ibaratnya seperti halnya bejana-bejana yang terbuat dari periuk. Suatu saat mudah pecah, suatu saat mudah hancur atau rusak. Tetapi bagi tukang priuk, bejana yang rusak atau pecah itu tidak dibuang, tetapi dibikin lagi menjadi bejana yang lain menurut keinginannya. Ini merupakan salah satu gambaran yang memunjukkan betapa kita sekalian sebagai manusia tidak lepas dari berbagai macam kelemahan atau kekurangan yang membuat kehidupan kita menjadi tidak utuh dan tidak sempurna, yang membuat kehidupan kita mudah retak atau juga mudah jatuh di dalam salah dan dosa. Sekalipun demikian, Allah sebagai tukang periuk tidak akan membuang kita. Allah tetap menciptakan kita kembali menjadi bejana-bejana yang baru. Inilah warta sabda yang memberikan satu pesan pentingnya bagi kita sekalian untuk senantiasa melakukan pembaharuan di dalam kehidupan ini atau melakukan suatu pertobatan, supaya pada akhirnya kita sekalian tidak dimasukkan ke dalam dapur api seperti hanya ikan-ikan yang tidak baik atau ikan-ikan yang buruk, tetapi pada akhirnya agar kita sekalian bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti hanya ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan di dalam pasu oleh para penangkap ikan. Suatu perumpamaan yang sebetulnya juga mengajak kita untuk merenungkan mana kehidupan yang akan kita pilih di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah berusaha untuk menjadi ikan-ikan yang baik ataukah kita berusaha untuk menjadi ikan-ikan yang tidak baik atau buruk. Suatu warta yang tidak hanya penting untuk masa depan pada saat akhir jaman tiba atau pada saat kematian tiba, tetapi juga perlu untuk kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai pada saat ini. Kita merahmat Tuhan agar warta sabda ini memotivasi kita menjadi ikan-ikan yang baik, pribadi-pribadi yang baik, seperti pejana-pejana yang baik, supaya pada akhirnya kita sekalian bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Selamatkanlah misteri iman kita Penyelamat dunia Selamatkanlah kami Karena melalui salib dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan kami Marilah kita berdoa Allah Bapak yang maaf pengasih dan penyayang, kami mohon kau ajar tentang kitab suci, serta kau berdaya semangat Yesus Sudara kami, agar dapat menjadi orang yang penuh rasa syukur, saling menuruh cinta kasih, dan memperhatikan sesama sebagai Sudara Sebabat. Semoga Kristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini, semakin menguatkan dan memampukan kami, pribadi-pribadi yang lemah dan penuh kekurangan, seperti hanya periuk-periuk dari tanah, agar kami semakin kemampukan untuk berbuat baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Lai Maha Kuasa memberkati Sudara-sudari sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Sudara sekalian pergilah, peran ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.